Rekomendasi HP 3 jutaan berikut bisa menjadi referensi untukmu saat ingin membeli ponsel harga terjangkau dengan spesifikasi tinggi Kalian juga sudah bisa mendapatkan HP yang sangat mendukung untuk aktivitas gaming dengan harga segitu Kualitas kamera pada HP berikut bahkan bisa menandingi HP belasan maupun puluhan juta Sehingga cocok untuk pengguna yang hobi fotografi Oke mungkin gak usah banyak basa-basi demi menghargai waktu kalian Untuk mengetahui lebih lanjut simak daftar rekomendasi HP 3 jutaan di video ini Yang pertama ada Poco X3 Pro Performanya saja sudah menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 860 yang menawarkan performa kelas flagship di HP kelas menengah Itu pun masih disokong dengan kapasitas memori RAM 6GB dan ROM 128GB Yang masih bisa diperbesar dengan slot memori eksternal Bisa menyimpan banyak foto dari 4 kamera yang ada di Poco X3 Pro dengan konfigurasi kamera wide 48MP Kamera ultra wide 8MP Serta kamera makro dan depth yang masing-masing dibekali resolusi 2MP Pada sisi depannya yang mengusung layar IPS berukuran 6,67 inci Terpampang kamera selfie yang memiliki resolusi 20MP Yang mendukung perekaman video 1080p di 30fps Hal menarik dari layar Poco X3 Pro adalah kemampuannya untuk mendukung refresh rate 120Hz dan HDR10 Sehingga akan memberikan tampilan visual yang memanjakan mata Kapasitas baterai yang diusungnya tergolong besar Karena Poco X3 Pro dibekali baterai berkapasitas 5160mAh Dengan teknologi fast charging 33W Berikut ini adalah harga terbaru yang ada di toko online saat ini Yang kedua ada Poco X3 GT Layarnya berukuran 6,6 inci dan mampu menghadirkan kualitas 1080x2400 pixel Dengan refresh rate mencapai 120Hz Bagi kalian yang membutuhkan HP untuk bermain game Poco X3 GT jelas bisa menjadi pilihan Tidak perlu ragu soal performa Cinerjanya akan didukung chipset MediaTek Dimensity 1100 5G Serta baterai berkapasitas 5000mAh Tidak lupa ada dukungan fast charging 67W Yang diklaim mampu mengisi daya hingga 100% hanya dalam waktu 42 menit Untuk kebutuhan fotografi Poco X3 GT mengandalkan 3 kamera utama di bagian belakang Masing-masing dengan sensor wide 64MP Ultra wide 8MP Dan macro 8MP Di bagian layar ada kamera selfie 16MP Yang terpasang dengan model punch roll di bagian tengah atas layar Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya F2 Pro Poco F2 Pro menggusung layar Super AMOLED berukuran 6,67 inci Dengan resolusi Full HD Plus Refresh rate 60Hz Serta kecerahan 500 nits Untuk fotografi ponsel ini dibekali kamera selfie 20MP Serta 4 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 64MP Kamera macro 5MP Kamera ultra wide 13MP Dan depth sensor 2MP Di sektor dapur pacu Poco F2 Pro Diotaki chipset Snapdragon 865 Chipset itu juga dipadukan dengan RAM 8GB Serta penyimpanan media 128GB Baterai Poco F2 Pro berkapasitas 4700mAh Dengan dukungan fast charging 30W berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang keempat ada Redmi Note 11 Pro 5G Redmi Note 11 Pro 5G mengusung layar AMOLED 6,6 inci Beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz Perangkat membawa 4 kamera belakang berkonfigurasi 108MP 8MP ultra wide Macro dan depth sensor 2MP Punch hole pada bagian depan digunakan sebagai tempat kamera selfie 16MP Redmi Note 11 5G varian Indonesia membawa chipset Snapdragon 695 Chipset menengah terjangkau Snapdragon tersebut dipasangkan dengan RAM 6GB Atau RAM 8GB Perangkat mengemas baterai 5000mAh Dan mendukung teknologi pengisian cepat 67W Terkait perangkat lunak Ponsel bakal menjalankan sistem operasi Android 11 Dalam antarmuka Mi UI 13 terbaru Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang kelima ada Samsung Galaxy A52 Seris HP kelas menengah sudah hadir dengan salah satu chipset terbaik di kelasnya Snapdragon 720G Dukungan RAM 8GB dan memori internal 128GB Juga dijamin akan memberikan performa yang sangat baik Secara tampilan layar Super AMOLED Plus berukuran 6,5 inci Siap memanjakan mata Layarnya mampu menampilkan kualitas hingga FHD Plus Dan memiliki refresh rate 120Hz Dengan model Infinity-O khas Samsung Satu buah kamera Depan beresolusi 32MP Tersedia untuk selfie dan video call Di bagian belakang ada susunan 4 buah kamera utama Yang masing-masing memiliki sensor 64MP Ultra-wide 12MP Dan macro dan depth sensor 5MP Semua fitur tadi akan mendapat dukungan daya dari baterai berkapasitas 4500mAh Yang tertanam di dalamnya Baterai ini tentunya sudah didukung teknologi fast charging 25W Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang keenam ada Samsung M51 Samsung Galaxy M51 mengusung layar Super AMOLED Plus 6,7 inci Beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 60Hz Fitur layarnya termasuk HDR10 Plus Kerapatan piksel 393 piksel per inci Rasio aspek 20 banding 9 Dan rasio layar ketubuh mencapai hampir 86,7% Perangkat menjalankan sistem operasi Android 10 Yang bisa diupdate ke Android 12 melalui pembaruan OTA Untuk penggemar fotografi Galaxy M51 Menyediakan prograde camera Tiga di bagian belakang 64MP wide camera 12MP ultrawide 5MP macro dan depth sensor Perangkat memiliki RAM 6 dan 8GB Yang dipasangkan dengan penyimpanan internal 128GB Perusahaan sudah menyediakan slot microSD Sehingga pengguna dapat menambah memori eksternal hingga 1TB Pilihan prosesor Snapdragon 730G semakin lengkap dengan sokongan baterai 7000mAh Semua yang disiapkan ini untuk menunjang penggemar game online Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang ketujuh ada Realme 9 Pro Dengan membawa slogan yang sama yakni Capture Delight Realme 9 Pro hadir dengan beberapa perbedaan Perbedaan pertama ada pada chipset yang digunakan Realme 9 Pro dipersenjatai chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G Pada bagian layar Realme 9 Pro memiliki ukuran lebih besar Yakni 6,6 inci dengan resolusi FHD Plus Yang mendukung kecepatan refresh hingga 120Hz Varian ini juga memiliki baterai berukuran lebih besar 5000mAh Namun dengan kemampuan pengisian daya yang lebih lambat Hanya 33W Ponsel yang ditawarkan dalam varian 6x128GB dan 8x128GB ini Juga memiliki konfigurasi 3 kamera namun dengan kemampuan yang berbeda 3 kamera tersebut terdiri dari kamera utama 64MP Kamera ultrawide beresolusi 8MP Dan kamera makro beresolusi 2MP Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang kedelapan ada Infinix Zero 5G Infinix Zero 5G menggusun layar IPS berukuran 6,78 inci dengan resolusi Full HD Plus Refresh Rate 120Hz Touch Sampling Rate 240Hz Serta kecerahan 500 nits Untuk fotografi ponsel ini dibekali kamera selfie 16MP Serta 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 48MP Kamera boke 2MP Dan kamera potray 13MP Di sektor dapur pacu Infinix Zero 5G di otaki chipset Mediatek Dimensity 900 Chipset ini memungkinkan Infinix Zero 5G dipasangi 2 kartu SIM Dengan dukungan jaringan 5G sekaligus Chipset itu juga dipadukan dengan RAM 8GB Serta penyimpanan media 128GB Jika dirasa kurang kapasitas RAM dan penyimpanan internal tersebut Bisa ditambah dengan RAM virtual 3GB Dan microSD hingga 256GB Baterai Infinix Zero 5G berkapasitas 5000mAh Dengan dukungan fast charging 33W Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Oke guys itu dia tadi ke ke 8 smartphone 3 jutaan terbaik Rekomendasi dari kami yang pastinya speknya tidak akan kentang Jika kalian ingin membeli ke 8 smartphone ini Kami sudah taruh link pembeliannya di deskripsi video ini Perlu kalian ingat ya guys ya Harga dari video ini bisa berubah sewaktu-waktu tergantung seller yang menjualnya Kalau kalian ingin membeli smartphone tersebut Silahkan chat seller toko online tersebut Untuk memastikan ketersediaan dan kondisi HP tersebut Oke guys kami pamit dulu Sampai berjumpa kembali guys di video selanjutnya